Untuk menjamin tidak ada permasalahan terhadap hewan ternak yang akan dijadikan hewan kurban, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tulungagung melakukan pemeriksaan di pasar hewan terpadu. Pasar ini merupakan salah satu pintu masuk perdagangan hewan kurban baik sapi maupun kambing. Pedagang dari luar kota banyak melakukan transaksi di pasar hewan terpadu ini. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban yang dijual oleh para pedagang. Mereka memeriksa gigi dan bagian tubuh lainnya untuk mengetahui apakah hewan tersebut sudah cukup umur sesuai syarat kurban. Selain itu mereka juga memeriksa kondisi kulit untuk memastikan hewan kurban yang dijual cukup sehat dan tidak berpenyakit. Selain itu petugas juga mengawasi lalu rintas hewan kurban dari luar kota. Hewan kurban dari luar kota diminta menunjukkan surat keterangan dari kota asal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan dari luar kota. Pemantauan juga dilakukan kepada pedagang hewan kurban di pinggir jalan. Kita menjelangkan wilayah kurban ini kita melaksanakan pengawasan di pasar lewat. Pengawasan malutas terhadap penyakit dan juga melakukan kesediaan hewan kurban. Pemeriksaan ya. Kalau Bukum Perintah memastikan tenak-tenak yang datang di pasar lewat ini semua dalam kondisi sehat. Hasil pemeriksaan Bu ada temuan? Tadi setelah teman-teman berliling dan melakukan pemeriksaan, Alhamdulillah kondisi tenak yang datang di pasar lewat ini dalam kondisi sehat. Tadi kan adanya indikasi tenak yang saya ingin. Yang perlu menjadi kewaspadaan apa sih? Kalau untuk kewaspadaan kita menjelak, setelah wabat M6 aren, jadi atisipasi jangan sampai Di Tulungagung sendiri diprediksi pemotongan hewan kurban meningkat 15% dari tahun lalu. Mereka juga memastikan bahwa stok ketersediaan hewan kurban masih sangat mencukupi. Dari Tulungagung, Sogipamungkas, KSTV